Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya BlueLineStudio Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat opening sebuah video yang menarik walaupun sederhana Oke disini saya menggunakan softwarenya bernama VSDC Kalau tidak salah itu nama softwarenya Yang software ini terbagi dalam dua yaitu ada versi Pro-nya dan versi Free-nya Lalu versi Free-nya cukup berkualitas Jadi silahkan kalau sahabat tertarik dengan versi Pro-nya silahkan dibeli Oke langsung saja kita menuju aplikasinya Ini aplikasinya VSDC Video Editor Kalau kita buka masih loading Oke kita close Kalau muncul jendela seperti ini kita close saja Lalu kita klik Lalu kita setting Kalau sudah kita klik finish Dan ini adalah tampilan awalnya Terutama yang kita lakukan adalah masukkan video yang ini jadi backward Oke Kita klik Lalu kita klik Lalu kita klik Lalu kita klik Lalu klik OK Lalu kita tinggal menuliskan Nama channel Nama channel atau apa di backgroundnya Background video Kalau disini saya menuliskan Nama channel saya Blue Lion Studio Lalu setelah itu tinggal kita setting Ini setting aja Untuk ukuran fontnya Saya sekitar di 79px Nama fontnya Saya yang gunakan fontnya Impact Oke Tunggu sebentar Masih baik Eh ok Masih baik Tunggu 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 Lalu Kita klik Tunggu Lalu kita pilih Begon Tunggu Tunggu Tapu Yang ini Tunggu 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 Lalu kita Tunggu Lalu kita Setting lagi Kita Terusaha dengan Panjang Tunggu Tunggu Ini Tunggu 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 17 Agustus Merah Putih kalau di sini saya merah silver ya mananya kalau setelah itu kita pilih yang namanya short in tulisannya s-o-u-n-c-e-e-in secara otomatis akan menjadi background bagi text atau menjadi warna bagi textnya kita setting untuk tata letaknya kalau sudah dirasa cukup kita klik import eh maksud saya export ya sorry guys kita klik export disini PGA saya karena terlalu berat jadi saya tidak mau playnya dulu ya jadi kita anu aja nanti kalau kita sedang di export bahwa kita menggunakan kalau muncul jendela seperti ini kita klik konten dan loading sebentar dan kita klik OK dan ini adalah hasilnya video-video atau opening lagi channel YouTube yang lain eh sekian dulu tutorial kali ini kalau ada salah kata dalam penyampaian mohon dimakan kalau suka video ini silahkan subscribe agar ada notifikasi video video berikutnya dari channel YouTube saya semoga tutorial kali ini bermanfaat dan juga mohon dibagikan kepada penonton yang lain sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati